Sorotan lainnya, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi mengumumkan mantan Wamen Kumham, Edy Hiyarie, sebagai tersangka dugaan korupsi. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain, satu dari pihak swasta, satu asisten pribadi Edy Hiyarie, dan seorang advokat. Selain Edy Hiyarie, KPK menetapkan asisten pribadi mantan Wamen Kumham, Yogi Ari Rukmana, dan advokat Yosi Andila Mulyadi, serta Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan, sebagai tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menetapkan penahanan pihak swasta selaku pemberi suap kepada Edy Hiyarie. KPK menyatakan mantan Wamen Kumham, Edy Hiyarie, diduga menerima suap 8 miliar rupiah. Suap itu diduga untuk mengurus sengketa perusahaan, penghentian perkara, dan terkait pencalonan Ketua Persatuan Olahraga Tedis. SH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSA sejumlah sekitar 4 miliar rupiah. Selain itu juga ada permasalahan hukum lain yang dialami HH di Baer Eskrim Polri, dan untuk itu EOSA bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar 3 miliar rupiah. Selain itu, HH juga memberikan uang sejumlah sekitar 1 miliar untuk kepulauan pribadi EOSA maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenas seluruh Indonesia. Dari kesepakatan antara HH dan EOSA untuk teknis pengilman uang, diantaranya melalui transfer rekening bank atas nama YAR dan YAM. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani kepres pemberhentian Wamenkumham Edi Hyarie. Wamenkumham Edi Hyarie telah menyampaikan surat pengunduran dirinya pada 4 Desember 2023 lalu. Hal ini dikonfirmasi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyampaikan kamis kemarin, Presiden telah menerima surat pengunduran diri Wamenkumham Edi Hyarie. Presiden langsung menandatangani kepres pemberhentian Edi Hyarie sebagai Wamenkumham tertanggal 7 Desember 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.